Intro Personil Posek Panai Hilir dibantu Satreskrim Polres Labuan Batu akhirnya berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terekam kamera pengawas. Tersangka HT alias mula 51 tahun warga Sei Berombang Panai Hilir ditangkap petugas dekat kediamannya di samping bekas hotel berombang Panai Hilir Labuan Batu, Sumatera Utara. Kapolres Labuan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan tersangka melakukan pembunuhan terhadap korban DN 42 tahun warga Sei Sanggul yang juga merupakan teman kerjanya ini dikarenakan dendam dan telah merencanakan sejak 6 bulan lalu. Tersangka merasa pekerjaannya sebagai penjaga malam di lokasi tersebut merasa terganggu. Pasalnya tersangka pernah mendapati korban mencuri garam dan minyak bot milik pengusaha namun tidak berhasil ditangkap. Bahkan pencurian udang senilai 2 juta rupiah beberapa waktu lalupun diduga korbanlah pelakunya. Selain menangkap tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti diantaranya sajam yang terbuat dari gunting, pakaian yang dikenakan pelaku dan korban. Untuk kasus pembunuhan berencana atas nama korban Darwin, berhasil kita ungkap dalam waktu yang tidak terlalu lama yaitu wakari, dimana tersangka adalah pekan kerja korban di tempat yang sama. Dan memang pembunuhan ini sudah direncanakan 6 bulan sebelumnya. Tersangka curiga kepada korban bahwa beberapa kali kejadian kecurian di tempat kerja korban, tempat ini tersangka korban adalah pelaku. Dan dari alat bukti dan informasi yang kita dapatkan di lapangan, mengerucut pada tersangka sebagai pelaku tunggal dari pembunuhan tersebut dan tersangka mengakuinya. Tersangka dijerat pasal 340 Subsider 338 KUHP dengan ancaman maksimal pidana mati atau 20 tahun gurungan penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!